Intro Sahabat DKB, senang anda kembali jumpa dalam acara wasit kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Arlianus Larosa Renungan kita pada hari ini Rabu 3 April 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Nathanael Setiari dari GKI Kayu Putih Dengan judul Tidak Berdiam Diri Atas Kebaikan Tuhan Disarkan pada Masmur fasal 118 ayat pertama dan dua dan dilanjut dengan 14 sampai 24 Dan kita akan memusatkan perhatian kita pada ayat yang ke-17 dari Masmur 118 ini Mari kita berdoa Tuhan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan waktu yang telah kau nukerakan ini kami akan pakai Untuk mendengarkan sabdamu yang berkenan Tuhan sampaikan kepada kami Pada firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebak dalam hidup kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Saya akan bacakan Masmur 118 ayat yang ke-17 Aku tidak akan mati tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Sahabat, Ayub adalah seorang penyandang disabilitas Ia kehilangan penglihatan sejak lahir Namun orang tuanya tidak patah semangat Ayub kecil diperkenalkan kepada seorang guru piano Ia, Ayub ternyata sangat berbakat di bidang musik Sekalipun Ayub tidak bisa melihat namun telinganya sangat tajam untuk mengenali aneka nada Aneka not Jemari-jemarinya bergerak lincah di atas tuts-tuts piano Di saat dia sedang memainkan lagu dengan tempo Dengan tempo dirama yang berbeda-beda Ayub aktif dalam pelayanan di gereja Saya tidak bisa berdiam diri atas kebaikan Tuhan Kata Ayub menjelaskan alasannya mengapa ia mau melayani Sahabat, pemasmur juga adalah seorang yang telah mengalami kebaikan Tuhan Karena itu ia, masmur 118 ini diawali dan diakhiri oleh seruan yang sama Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Ini tidak berarti bahwa kehidupan sang pemasmur ditanpa masalah Bukan Sebaliknya, hidupnya berada dalam ancaman di tengah perang yang sedang terjadi Di tengah ancaman itu, ia mengalami pertolongan Tuhan Karena itu sang pemasmur yakin Yakin bahwa ia tidak akan mati Tetapi hidup sehingga ia dapat menceritakan kebaikan Tuhan Sahabat, kehidupan ini tidak lupuk dari hadirnya aneka persoalan Namun di dalamnya Allah ternyata tetap hadir dan menyatakan kebaikannya bagi manusia Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan Maka kita diajak untuk menceritakan Menceritakan segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima Tujuannya adalah Supaya semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah engkau berikan Dan kami terima dalam hidup ini Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan Untuk pertolongan-pertolongan yang Tuhan selalu hadirkan Di saat-saat kami memerlukannya Ajar kami untuk boleh terus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan itu Tidak hanya itu berikan kami kerinduan dan keberanian Untuk boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu Kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam hidup ini Supaya mereka pun boleh mengenal Tuhan Dan karena itu juga boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian sahabat, renung kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe